Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pagi Ya, kakak, apakah kalian sering melihat film? Sering Sering melihat sinetra? Sering Jangan Jangan membayangkan kalian menjadi tokoh atau aktor dalam film atau sinetra Keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia Selain membaca, berbicara, menulis, dan mendengarkan Juga terdapat keterampilan dalam hal sastra Salah satu pembelajaran sastra adalah pemerangan drama Pembelajaran pemerangan drama ini diharapkan Dapat diberikan secara sempurna Yaitu sebagai karya sastra baca dan pentas Tentunya guru perlu mendorong agar siswa bisa mempraktikkan Teori yang diperolehnya secara nyata Baik dalam bentuk pentas maupun penampilannya Mbak Reza pernah punya pengalaman untuk berterang menjadi tokoh drama? Iya, pernah Pernah, oke Berputar Coba tampil secara spontanitas untuk mengekspresikan tokoh drama Boleh, boleh Ini apa, Isprio Soekarno waktu rapat dengan Ahmad Jokbojo Mas Anda Berputar Indonesia tetap dalam suatu susunan yang tak bisa dicap ulang, coba seperti ini. Susunan atau berita terlalu cawan. Baik, karena Mbak Reza yang pertama tampil di sini dan saya agak luar biasa, tapi sebelum ke sana, jangan ke sana dulu, kita berikut pertahanan sekali lagi. Kenyataan di lapangan, tidak semua siswa memiliki kepercayaan diri yang sama sebagai modal awal dalam mempraktikkan keterampilan tersebut. Salah satu masalah yang banyak dihadapi siswa dalam memperankan keterampilan, mengekspresikan tokoh ini atau sesuai dengan karakternya adalah percayaan diri mereka. Walaupun masih ada atau tetap ada di dalam kelas tersebut yang mampu melewati ini. Selain Mbak Reza sama Mbak Gita, saya coba yang cowok ini belum. Coba siapa ya? Saya tuju ya. Saya tuju secara Anca. Tau siapa gila-gila? Mas Anci. Mas Anci. Coba. Mas Anci. Pernah-pernah. Pernah. Coba. 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 Oke. Coba. Coba. Bahkan angkik ekspresinya itu senang, senang, ekspresi senang. Saya itu, saya itu, saya itu. Ekspresi sedih ya, saya itu ya. Satu, dua, tiga. Semua, ada yang bisa saya mengecewa? Ada yang bisa gak secara suportalitas mengekspresikan sesuatu? Ada yang bisa gak? Sulit? Sulit. Sulit? Sulit. Padahal kalian setiap hari nonton sinetronnya, dia. Apa sinetronnya? Winnie Payne. Setiap hari kalian nonton film. Setiap hari kalian bertemu dengan kehidupan sehari-hari sedih, senang, dan sebagainya. Berbagai macam alasan disampaikan oleh siswa terkait dengan kesuditan mereka ketika mencoba tampil berekspresi di depanmu. Terus kenapa udah biasa itu, kita mau tampil itu sudah biasa? Sebenarnya saya itu mau, tapi terambat sama, ini itu spontan. Saya itu takut salah, jadinya nanti takutnya malu-maluin. Nanti diketawain, dibully sama satu kelas. Sebenarnya saya itu tidak malu, tapi kebetulan kalau ini spontan ini saya agak grogi, gugup, dan takut malu-maluin. Sebenarnya sih pengen tampil, tapi mungkin karena takut salah sama nervous. Ya, malu aja pak, kan semua orang kan ngeliatin kita. Kita kan di depan, ya diliatin banyak orang, ya malu aja. Kalau saya tergantung, kalau dilihat sama teman-teman sendiri yang ada, karena saya enggak di. Tapi kalau diliatin sama yang banyak dan enggak, karena saya takut responnya itu jelek. Sebenarnya berani pak, saya berekspresi di depan maupun di mana saja. Contohnya, waktu di kamar gitu pak, saya berani memperk. Karena tidak ada yang melihat, apalagi karena yang melihat itu lawan jenis pak. Sebenarnya sih pengen maju, tapi kalau mau maju itu selalu nervous, ya mungkin dari diri sendiri aja nervous. Kenapa saya enggak berani tampil di depan, karena kurang nyaman aja dilihat orang banyak. Ya, soalnya kalau udah di depan, terus deg-degan, terus ring-dinginya keluar, terus jadinya grogi. Ya, sebenarnya berani pak, kalau tampil di depan itu agak ya pak. Fenomena sebagian siswa yang tidak percaya diri dalam memerankan tokoh perlu mendapatkan kesempatan dalam situasi atau kondisi yang berbeda. Tentunya ini untuk ruang ekspresi mereka. Karena saya yakin, setiap siswa memiliki potensi dan pengalaman hidup yang sama dalam kesahirannya. Drama merupakan imitasi dari sebuah kehidupan yang bisa jadi sudah pernah dilalui siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Saya memahami keterbatasan ataupun kemampuan kalian dalam menyampaikan ekspresi tokoh secara langsung. Tak sebenarnya, diri kalian pasti memiliki kemampuan berekspresi yang sangat bagus. Coba perhatikan contoh berikut ini. Situasi pembelajaran seperti ini memerlukan usaha yang dilakukan guru untuk menjadikan siswa mau dan mampu belajar mengekspresikan tokoh sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Gambaran dan contoh secara visual diharapkan dapat mendorong semangat siswa agar berani mencomlah dan mempercaya diri. Pendekatan ini tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang pada lingkungan siswa saat ini, yaitu dunia digital. Salah satunya adalah dengan teknik klipsi. Kira-kira dia sudah melaksanakan ekspresi atau menyampaikan ekspresi yang terbaik atau tidak? Sudah! Dia sudah mencoba memerankan tokoh dengan ekspresi yang sangat sesuai. Penintinya, kekstu, kemarahannya, kekecewaannya. Walaupun kita sudah tahu, tokoh tadi itu sebenarnya mungkin sama dengan karya. Ketika disuruh berdiri di depan dan menyampaikan ekspresi secara langsung, belum tentu juga bisa. Jadi kita terinspirasi dari itu, kita mencoba untuk mengeksplorasi kemampuan menyampaikan ekspresi pada diri kalian dengan menggunakan tipsy. Jadi kalian boleh memilih salah satu tokoh di film, potongan film, adegan salah satu film, movie maker. Menggunakan tulip video. Ini akan jadi sebagai yang mudah buat kalian. Di galmoto-moto, gabungkan yang penting ekspresi kalian tampak. Kawan-kawan masih kesulitan? Berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, serta komunikasi, memberi pengaruh terhadap dunia pendidikan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan tehika dalam mengekspresikan tokoh merupakan salah satu teknik untuk meningkatkan dan menunggukan rasa kepercayaan diri siswa. Teknik lipsync ini bisa diawal dari usaha mencari dan memotong adegan karakter tokoh yang sesuai dengan siswa. Bisa dari film, makul sinetron. Tokoh ini adalah bentuk imitasi siswa sendiri. Setidaknya, mampu mengekspresikan siswa dan karakter dia. Selanjutnya, siswa mulai merekam ekspresinya dengan peralatan yang dimiliki. Bisa dari webcam, kamera HP, dan lain sebagainya. Karena ini merupakan tugas yang berbasis proyek, maka pendampingan atau pembimbingan terus dilakukan baik di dalam maupun di luar jam sekolah. Setidaknya, siswa bisa menikmati dan menjalani proses ini sesuai dengan dunianya. Baguslah menghormat Anda saat itu tinggi. Kenapa sih yang begitu tinggi? Sedapnya, Anda mendapatkan rit greaterfach ringga hayanya pada mana delim'aman. Duduh menghormat membunuhi inherent kelahiran akan nahan-nah. Perlambut mungkin terkenal dan terlambut di dalam nhà-nya. Selain dari hal-nya harapan berdiri. mammoth kita dan anak baby falur ke moi 0.éssin untuk memasukkan kapal air. Ada hari yang bertikur, tertarik apa untuk luar dingin. Setiap tinggi di basqu neck. Kalau lip sync saya gak malu soalnya mengerjakannya di rumah terus ekspresinya juga bisa maksimal Ya karena sudah ada pemeran sama tempatnya jadi memerankannya itu cukup mudah, gak terlalu sulit Di depan laptop ataupun secara pribadi saya sungguh sangat bisa dalam berekspresi dan menggutukan ekspresi saya Pengkondisian yang berbeda ini ternyata menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa Agar mampu menampilkan ekspresi toko secara maksimal sebagai langkah awal dalam menemukan rasa percayaan diri siswa Tentunya ini sudah mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi yang besar dan sama dengan siswa yang lainnya Jadi gak brogi terus lagian bisa diulang-ulang terus kemudian itu saya itu bisa menerukan toko favorit saya gitu Halo teman-teman disini saya mempresentasikan hasil dari video saya yaitu saya disini mengambil film catatan air di sekolah Disini saya mengambil dengan kamera laptop terus berkematan di rumah Bisa kita lihat contohnya Eh maksudnya apa kasih itu Terima kasih Terima kasih Di luar dugaan karya-karya yang mereka produksi Tidak sekadar menunjukkan ekspresi dalam memerankan toko saja Lebih dari itu Muncul kreativitas Kreativitas baru yang tidak saya duga Agar karya mereka lebih menarik Kepulikan pilan Kita berotas harus Kita putus Putus Kamu sadar gak sih? Berapa buang tangan ini tuh kita kerjanya berapa terus? Ya karena ini kan kamu langsung kekeh Apa-apa? Kepulikan kamu kali ini bebes Apa? Aku kan yang bisa bebes Kamu terasa gak sih? Kita ini udah beda Kepulikan kita dulu Gini, eh biar orang mana bisa selama-selama Ya kak, ini tuh gak sama Oke kita tunggu deh Ada luas ya Yaudah pokoknya kita putus Yaudah kalau kamu mau pergi gitu Yaudah kalau gitu gak pergi Yaudah lagi Tidak, kamu lupa bodoh, kamu boleh bayar gak? Yaudah boleh Yaudah makasih Yaudah sama-sama Terima kasih Oke ini video 4 video kali saya Terima kasih Wabarakatuh Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bahwa ini hanya Merupakan langkah awal Dalam mendorong daya apresiasi Dan kreasi siswa dalam sastra Tentunya banyak hal Yang masih bisa kita eksplorasi Dengan memanfaatkan Dunia teknologi dan informasi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih